Alhamdulillah Iktimadul Muhsin Iktimad seorang Al-Muhsin Iktimad kepada Allah Hal projek ini Berkaitan dengan Iktimad kepada Allah Bagaimana kita beri iktimad kepada Allah Maka adabnya adalah Al-Khauf wal-Raja Seperti mana Al-Ijtima wal-Auzlah Pada hakikatnya bukan benda yang terpisah Kita umpamakan diam dan gerak Diam itu bukan sesuatu yang lain Dari gerak Gerak itu terdiri dari Lebih dari satu diam Maka gerak ya diam Kita bergerak Kita bergerak sebetulnya kita berpindah Dari satu tempat ke tempat lain Dari Durasi waktu yang paling kecil Kepada waktu yang lain Kalau Kita berhenti di satu durasi Maksudnya kita diam tidak bergerak Begitu juga Al-Karomah Wal-Istiqomah Bukan sesuatu yang lain Karomah dan istiqomah Justru Karomah yang paling tinggi adalah istiqomah Sementara orang Berfikirnya Berfikirnya Ini Dikotomi Terpisah-pisah Demikian dengan Takut dan harap Keliatannya ini Dua hal yang berbeda memang Tetapi bukan berarti Dua perkara ini terpisah Dia satu Sehingga ulama untuk menerangkan Satu kesatuan Khaup dan roja ini Seperti Burung Dengan dua sayapnya Jika dua sayapnya Sempurna Maka burung itu Akan terbang dengan baik Atau semua itu Dua perkara yang Satu seperti Dua mata Dua mata uang logam Tak dapat Hanya ada salah satu Al-khaup dan roja ini Masalah Al-iqtimaad Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sab Tajuk Yang pertama adalah Iqtimaadul muhsin Iqtimaadnya Seorang Muqsin Inal mu'min Al-muwahid Al-muhsina Hubuhu Lillahi ta'ala Makrunun Bil-ijlali Wa ta'zim Innahu Hubbul Mameluki Limalikih Wahubbul Abdi Liseyidih Hubbul Makhluku Al-makhuri Al-du'ifi Lillahi Al-wahid Al-qahar Sesungguhnya Orang mu'min Yang bertawahid Dan yang muhsin Cintanya Kepada Allah Disertai Rasa Ijlal Penuh Dengan Pengagungan Allah Dan ta'zim Orang apabila cinta Mesti Di matanya Kekasih Itu agung Yang ditakuti Oleh Dia Dan Cinta itu Sebetulnya Sebuah harapan Tapi Mengandung Rasa takut Itu cinta Kepada Kekasih Mesti kita takut Ditinggalkan Takut Jauh darinya Takut Bersalah Takut Dia tidak suka Dan lain sebagainya Maka cintanya Seorang mu'min Yang muhsin Mesti disertai Dengan Rasa Memandang Agung Dan besar Kepada Allah Dan Cintanya Seorang Mu'min Dan muhsin Ini Cinta kepada Mamluk Limaliki Cinta kepada Mamluk Mamluk ini Yang dikuasai Ya Adalah karena Penguasanya Kena pemiliknya Atau mamluk Yang dimiliki Kita cinta Kepada orang Karena cinta Kepada Penciptanya Cinta Kepada hamba Karena cinta Kepada Tuhannya Cinta Makhluk Yang Makhur Di bawah Perkuasaan Allah Yang lemah Adalah Karena Allah Yang Maha Esa Dan Maha Gagah Walidhalika Fa'innal Muhibbin As-sadiqin Hum Pi Hazal Maqam Fi Maqam Ma'abba Makasih Pencinta Yang Sadiq Tadi Dalam Kontek Ini Dia Berada Dalam Kontek Ma'abba Maqam Ma'abba Hum Pi Maqamin Mauzunin I'timaduhum Ala Allahi Ta'ala Baynal Mutlaqir Roja'i Wa Mutlaqil Khauf Artinya Mereka Berada Di Satu Maqam Yang Seimbah Dimana I'timad Mereka Kepada Allah Berada Di Dalam Kemurnian Harap Dan Kemurnian Takut Para Pencinta Itu Dia Berada Di Tempat Yang Seimbang Dimana Dia Bergantung Kepada Allah Yaitu Antara Takut Dan Harap Takut Dan Harap Ini Adalah Maqam Yang Seimbang Maqam Yang Al-Adil Maqam Yang Ma'usm Maqam Yang Mu'tadil Bima'na Anahu Nakhafuhu Zahiraan Wanarju Minhu Batinan Artinya Kita Takut Kepada Allah Zahirnya Tetapi Batin Kita Harap Penuh Harap Dan Kita Takut Di Tempat Rojak Dan Kita Berharap Kepada Allah Di Tempat Takut Apa Maksudnya Tempat Harap Adalah Ketaatan Tempat Harap Itu Ketaatan Kita Takut Ketika Kita Berada Di Taat Karena Taat Itu Bentuk Harap Orang Jika Tidak Punya Harapan Maka Tidak Berbuat Kenapa Orang Berbuat Ada Harapan Kalau Dia Sudah Sangat Cemas Takut Tak Ada Harapan Maka Dia Tidak Berpikir Untuk Berbuat Maka Beramal Yang Baik Artinya Menjalankan Syariah Karena Kita Berharap Kepada Allah Tetapi Kita Tetap Punya Rasa Takut Takut Tidak Sempurna Takut Tidak Diterima Takut Begitu Juga Kita Berharap Di Tempat Takut Tempat Takut Itu Apa Maksiat Ketika Kita Sedang Maksiat Kita Sebenarnya Berada Di Makom Takut Namun Kita Disitu Mesti Punya Harap Kita Jangan Janganlah Kalian Berputus Asa Dari Rahmat Allah Karena Allah Mengampuni Semua Dosa Sesungguhnya Dia Maha Pengampun Sedat Lagi Maha Pengasih Jadi Kalau Orang Hanya Takut Saja Tak Punya Harapan Ini Jelas Melanggar Firman Allah Bahwa Allah Menyuruh Kita Untuk Tidak Berputus Asa Karena Takut Membawa Putus Asa Apa Putus Asa Itu Asa Itu Harap Takut Itu Memutus Harap Sedangkan Allah Melarang Orang Tidak Punya Harapan Itu Dilarang Maka Jika Ada Orang Hanya Punya Rasa Takut Berarti Melanggar Perintah Allah Padahal Allah Kalau Itu Kaitan Dengan Dosa Allah Akan Mengampunkan Semua Dosa Tanpa Kecuali Kecuali Sini Maksudnya Begitu Juga Kemutrakan Rojak Kepada Allah Itu Juga Ini Juga Melanggar Firman Allah Tidak Aman Kepada Tindakan Allah Makar Kecuali Orang-orang Yang Rugi Orang Punya Harap Saja Kepada Allah Sehingga Dia merasa Aman Daripada Siksa Allah Daripada Murka Allah Daripada Daripada Ketidak Ridwan Allah Kepadanya Karena Dia punya Rasa Harap Yang Menghilangkan Rasa Takut Ini Juga Tidak Betul Karena Allah Mengatakan Itu Hanya Orang-orang Yang Rugi Orang-orang Yang Khasir Orang-orang Khasir Ini Orang Yang Zolim Kepada Dirinya Sendiri Maka Ini Juga Menyalahi Firman Allah Tujuan Daripada Pernyataan Ini Adalah Memperingatkan Bahwasanya Allah Itu Menghimpun Antara Dua Perkara Dan Dua Yang Berlawanan Bukankah Engkau Tahu Bahwasanya Allah Bersifat Sifat Jalal Dan Sifat Jamal Jalal Dan Jamal Ini Dua Perkara Yang Berlawanan Dan Allah Menghimpun Dua Sifat Itu Pada Dirinya Mislu Sifat Rahmah Wasifat Niqmah Wah Maha Pengampun Dan Maha Penyiksa Wall Munain Wall Muntakib Allah Pemberi Nikmat Dan Pemberi Nikmah Seperti Mana Allah Allah Hadi Dan Allah Mudil Allah Memberi Hidayah Dan Allah Juga Menyesatkan Yudil Luma Yasha Wayahdi Mayasha Artinya Allah Menghimpun Dua Sifat Ini Namun Namun Kasih Allah Didepankan Atas Marahnya Ini Kud Kud Kira Lagi Abisa Id Kharraj Radiyallahu Anhu Bima Arab Allah Fajab Bikawli Bijam Ihi Bayin Naud Did Dain Seorang Awliya Ditanya Dengan Apa Engkau Mengenal Allah Beliau Menjawab Dengan Apa Jama'nya Artinya Menyatunya Kesatuannya Antara Dua Yang Berlawanan Artinya Orang-orang Yang Mengenal Allah Dia Memandang Bahwa Enak Dan Tidak Enak Itu Dari Allah Bukan Dari Yang Lain Kalau Kita Kan Yang Enak Dari Allah Yang Enak Itu Dari Jiran Dari Lawan Tidak Ini Maknanya Dia Tidak Mengenal Allah Dia Enak Allah Itu Yang Oke Oke Saja Yang Tak Oke Ini Bukan Allah Ini Nah Jika Mengenal Allah Maka Dia Tidak Terusik Oleh Dua Perubahan Tersebut Harapan Harapan Mereka Bergantung Kepada Rahmat Allah Dan Mereka Hanya Takut Kepada Allah Mereka Sangat Mereka Orang Yang Sangat Takut Kepada Allah Wa Ked Jema Allah Ta'ala Arkan Hada Maqam Al-Iyman Al-Ihsani Al-Rafi'i Fi Waspih Lill Malai Kat Al-Muqarrabin Wal-Anbiya Al-Mursalina Was-Salihin Al-Abidin Fakad Fakala Lajal Allah 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 Telah Menghimpun Rukun Maqam Iman Ihsan Yang Rafi' Ini Ada pada Sifat Malaikat Ada di dalam Ketika Allah Menggambarkan Sifat Malaikat Yang Muqarrabin Para Nabi Yang Mursalin Dan Para Solihin Al-Abidin Artinya Dimana Allah Menghimpun Sifat Ini Harap Dan Takut Ketika Allah Menceritakan Tentang Para Malaikat Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Yaitu Mereka Adalah Orang Yang Berdoa Dan Mencari Wasilah Kepada Tuhan Mereka Di antara Mereka Adalah Orang-orang Yang Akrab Dekat Dan Mereka Orang Yang Berharap Kepada Rahmat Allah Dan Takut Kepada Siksanya Siksanya Kerana Siksa Tuhan Tidak Ada Yang Menghalang Agar Dia Namun Sebelum Sebelum Itu Yang Perlu Kita Ketahui Yang Saya Ingin Mengetahui Orang-orang Subi Menjelaskan Bahwa Khaup Khaup Dan Raja Ini Akan Tumbuh Ya Akan Tumbuh Apabila Di Dalam Jiwa Mereka Memiliki Makamat Ruhiya Kita Jangan Pikir Bahwa Kita Boleh Takut Kepada Allah Dan Boleh Berharap Kepada Allah Begitu Saja Ketika Kita Mendengar Ayat Al-Quran Dan Hadis Kita Disuruh Takut Dan Disuruh Berharap Terus Kita Boleh Takut Dan Boleh Berharap Tidak Maka Di Dalam Tasahub Itu Ada Istilah Atau Pembahasan Mereka Tentang Al-Maqamat Wal-Ahwal Mereka Mengatakan Bahwa Ahwal Ini Timbul Ketika Ada Maqamat Ya Ya Maka Tadi Kita Bicara Secara Ringkas Sangat Yaitu Tentang Cinta Cinta Inilah Yang Menimbulkan Harap Dan Takut Cinta Yang Menimbulkan Harap Dan Takut Kita Kalau Tak Cinta Dengan Orang Ikut Nak Nak Pergi Nak Datang Datang Tapi Kalau Cinta Jangan Pergi Dan Engkau Mesti Datang Harap Dan Takut Harap Dan Takut Itu Dari Cinta Cinta Dalam Pandangan Orang Sufi Itu Induk Akhlak Sumber Akhlak Kalau Mereka Nak Namakan Akhlak Semua Ini Apa Cinta Saya Ketika Membaca Tentang Statuman Supi Seperti Itu Maka Saya Teringat Dengan Apa Analogi Telur Dan Ayam Mana Dulu Telur Ke Ayam Begitu Juga Antara Cinta Dan Akhlak Oleh Karena Itu Imam Ahmad Al-Ghazali Beliau Berkata Innal Mahabata Man Ba'u Al Maqamat Ruhiyah Cinta Itu Sumber Maqamat Ruhiyah Antum Kalau Membaca Tulisan Para Pengkaji Tasawuf Mereka Sering Meng 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 Kelompok Kelompokkan Begini Ini Supi Takut Ini Supi Menangis Ini Supi Itu Kajian Orang akademis Dia sudah Mengkaji Dan Mengkategorikan Apa Pikiran Pemikiran Mengkelompok Kelompokkan Pemikiran Berdasarkan Kajian Ilmiah Tapi Setelah itu Dia pun Pening Memahaminya Sendiri Itulah Kerja Seorang Pengkaji Dia punya Metodologi Ilmiah Untuk Mengkaji Tag Agar Sesuatu itu Jelas Secara Logik Maka Dia Mesti Punya Pembagian Yang Sistematik Setelah Dia Buat Itu Dia pun Pening Memahaminya Saya Pernah Ditanya Di Sebuah Universiti Daripada Pelajar Mereka Bertanya Saya Membaca Dalam Buku-buku Tasawuf Bahwa Tasawuf Itu Dibagi Tiga Pertama Tasawuf Apa Amal Kedua Tasawuf Akhlak Ketiga Tasawuf Zauq Saya Nak Tanya Mana Satu Tasawuf Yang Sesuai Dengan Kami Ini Kan Korban Kajian Akademisi Dia Tidak Tidak Bertanggung Jawab Setelah Dia Menulis Karena Dia Menulis Pun Untuk Mencapai Pangkat Jadi Saya Saya Pening Jawab Karena Banyak Kali Persoalan Seperti Itu Sudah Pun Banyak Kali Terkadang Ada Orang Yang Merasa Pakar Tasawuf Secara Akademisi Sudah Meyakini Apa Yang Dipahaminya Betul Sesuai Dengan Kajian Ilmiah Seolah Dia Ingin Mengambil Yang Ringan Dari Tasawuf Itu Ada Yang Belak Belakan Mengatakan Tasawuf Akhlak Sajalah Jangan Tasawuf Zawuk Gimana Jadi Fakta Ilmiah Yang Ditulis Oleh Orang Supi Tentang Definisi Tasawuf Definisi Tasawuf Ada Yang Berkaitan Dengan Amal Ada Yang Berkaitan Dengan Akhlak Ada Yang Berkaitan Dengan Zawuk Ada Yang Mengatakan At Tasawuf Huwal Ju' Katanya Tasawuf Adalah Lapar Ada Lagi Yang Mengatakan At Tasawuf Kulluhu Akhlak Tadi Lapar Ini Kan Amal Kalau Akhlak Ini Sebenarnya Dalam Tasawuf Ini Adalah Natijah Tetapi Ada Lagi Ulama Supi Mengatakan Tasawuf Itu Adalah Bagaimana Tasawuf Adalah Allah Mematikan Mu Dari Dirimu Dan Engkau Hidup Dengan Allah Ini Kan Zawuk Ini Pening Ini Lapar Pening Juga Aku Akhlak Aja Padahal Padahal Orang Supi Menerangkan Ini Menuang Semua Meluah Semua Pernyataan Tentang Tasawuf Itu Menunjukkan Menggambarkan Tentang Proses Perjalanan Tasawuf Di Dalam Tasawuf Pertamanya Amal Agar Tumbuh Akhlak Kalau Sudah Punya Akhlak Maka Akan Timbul Zawuk Batin Orang Jika Punya Sabar Punya Ribah Punya Syukur Menghadapi Musibah Itu Ada Lidah Batin Yang Merasakan Musibah Itu Nikmat Ini Namanya Zawuk Ini Tidak Timbul Kecuali Dengan Akhlak Dan Akhlak Tidak Timbul Kalau Tidak Beramal Jadi Bagaimana Ada Orang Memisah Misahkan Tasawuf Saya Tasawuf Akhlak Saja Seperti Imam Al-Ghazali Dunia Ilmuwan Seperti Itu Dan Bangga Dengan Kesalahannya Itu Sudah Final Dalam Memahami Agama Bahkan Tak ada Tasawuf Yang Ada Akhlak Pula Sebetulnya Kalau Terus Berlama-lama Seperti itu Sungguh Memalukan Ya Kemudian Harap itu adalah Karena Harap itu adalah Ibadah Kolbiah Tadi Saya katakan Boleh Minta Bahwa Ahwal Ini Khaup dan Roja Ini Ahwal Hal Timbul Rasa takut Itu kan Keadaan Jiwa Yang menimbulkannya Apa itu Bukan Pikiran Tetapi Tetapi Apa yang disebut Cinta Maka Sebelumnya Kita berbicara Orang Pilsafat Atau Orang Pikih Atau Orang Apapun Ketika Berbicara Tentang Masalah Ibadah Itu akan Pertimbangkan Tiga perkara Badan Napsu Dan Ruh Ini Tiga Tubuh Ini Tempat Saja Siapa Pimpinannya Itu Nah Maka Khauf Roja Ini Adalah Ahwal Ahwal Itu Sesuatu Yang Bukan Didapatkannya Bukan Dengan Upaya Tetapi Dia Datang Begitu Saja Tiba Tiba Allah Tumbuhkan Dalam Hati Artinya Tumbuh Dari Mana Tumbuh Daripada Akhlak Ini Kita Bicara Takut Dan Harap Kepada Allah Kepada Allah Maka Jika Orang Tidak Punya Akhlak Maka Takut Dan Harap Kepada Selain Allah Itu Dari Napsu Kenapa Kita Begitu Mudah Takut Dengan Selain Allah Dan Berharap Dengan Selain Allah Hal Ini Keadaan Jiwa Ini Tumbuh Daripada Sifat Buruk Itu Napsu Tapi Kalau Kita Bicara Takut Dan Harap Kepada Allah Ini Tumbuh Daripada Rohani Dimana Rohani Kita Itu Apabila Ya Tahalla Bil Akhlakil Karima Wassifatil Mahmudah Wa Maqamati Ruhiyah Wa Asrarin Ilahiyah Apalah Istilahnya Wa Madadin Ilahiyah Wa Anwarin Muhammadiyah Itu Istilah Saja Sama Maksudnya Atau Nafahat Ruhiyah Orang Sepi Menyebut Apa Yang Allah Berikan Untuk Rohani Ini Kalau Dalam Syariat Disebutnya Akhlak Kalau Dalam Istilah Umum Sifat Terpuji Kalau Dalam Istilah Torekot Maqamat Ruhiyah Kalau Istilah Hakikat Ada Asrar Ilahiyah Ada Madad Ilahi Ada Anwar Muhammadiyah Atau Ada Hakikat Muhammadiyah Sama Saja Benda Yang Sama Cuman Ya Dia beda-beda Menyebutnya Kena beda-beda Tahapan Nah Jika Ruhiyah Ada Itu Maka Akan Timbul Hal Pada Permulaan Torekot Itu Dijelaskan Orang Apabila Mendapatkan Maqamat Akan Timbul Hal Rindu Kepada Allah Dari Mana Dia Tumbuh Kalau Bukan Dari Akhlak Itu Ada Istilah Al-Qabd Wal-Basad Dia Merasakan Satu Ketika Ni'mat Dengan Allah Dari Mana Kita Jangan Meniru Tulisan Bacaan Kita Ni'mat Dengan Allah Mari Kita Bersama Allah Agar Hati Kita Tenang Bersama Allah Ibadah Bukan Tapi Apabila Allah Telah Menyempurnakan Ruhani Kita Dengan Sifat-sifat Jamal Maka Itu Berarti Kita Dekat Kepada Allah Jika Dekat Kepada Allah Maka Timbul Takut Harap Rindu Sehingga Mereka Mengatakan Jika Aku Lupa Dengan Allah Rasanya Aku Kafir Karena Ingat Itu Datang Dari Cinta Tadi Dari Sifat Rohani Tadi Ingat Ingat Itu Datang Dari Cinta Maka Orang Sebelum Cinta Suruh Sebut Namanya Illallah La Ilaha La Ilaha Ilaha Orang Mulai Dari Nyebut Saja Sudah Tak Mau Ya Maknanya Dia Tidak Melakukan Tajrib Tajribi Baru Timbul Akhwal Baru Timbul Takut Dan Harap Namun Orang Supi Biasanya Hanya Menyebut Cinta Sanya Sudah Kena Cinta Ini Biang Cinta Ini Induk Cinta Ini Sumber Tetapi Untuk Mendapatkan Cinta Ini Kita Mesti Punya Akhlak Dulu Itulah Sulit Orang Makin Orang Apabila Punya Akhlak Menimbulkan Cinta Apabila Cinta Itu Telah Ya Melakukan Ungkapan Ungkapannya Maka Akan Menambah Akhlak Ketika Orang Mengatakan Bapak Ta'ala Mengatakan Barang Siapa Yang Mencintai Sesuatu Maka Dia Menjadi Hambanya Maka Sebetulnya Penghambaan Itu Ungkapan Cinta Ibadah Adalah Ungkapan Hub Hub Itu Tumbuh Dari Akhlak Apabila Dia Melakukan Ibadah Maka Ibadah Ini Memperkuat Akhlak Dan Menimbulkan Cinta Dan Terus Begitu Maka Dalam Kondisi Itu Maka Akan Timbul Rasa Takut Harap Rindu Ingat Dan Lain Sebagainya Kita Kita Bagaimana Akan Punya Ingat Kepada Ingat 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 Tak Putus Putus Kalau Tak Ada Akhlak Tak Ada Apa Kita Mengumpulkan Ingat Ketika Kita Setengah Nak Salat Itu Rasanya Sudah Soleh Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuang Sudah Ingat Hanya Secara Zohir Dan Nas Maka Harap Itu Adalah Kedudukan Agung Daripada Kedudukan Ibadah Karena Harap Itu Adalah Ibadah Hati Yang Mengandung Kerendahan Itu Orang Berharap Orang Datang Berharap Dipinjamkan Uangnya Kan Mesti Merendah Rendah Sumbernya Adalah Marifat Mengetahui Bahwa Allah Itu Pemurah Pemberi Pemaaf Pengasih Maka Dia berharap Kalau tak Mengetahui Sifat Pemurah Itu Dia berharap Kepada Allah Dan Sifat Harap Ini Adalah Yang Disertai Melakukan Sebab Sebab Untuk Mencapai Keriduan Allah Kalau Kepada Allah Tamani Ini Keluar Dari Nafsu Orang Nak Pandai Tak Belajar Ini Tamani Namanya Bukan Rojak Orang Nak Kaya Tak Bekerja Ini Tamani Karena Harap Itu Timbul Ketika Dia Melakukan Sesuatu Maka Dia Berhusnudzon Disamping Dia Beramal Taubat Dan Menyesal Khaub Juga Manzilatun Azimah Min Manazilil Ubudiyah Sama Khaub Juga Min Ibadatil Qulub Takut Juga Merupakan Ibadah Hati Allati Latakunu Illa Lillah Yang Takutnya Hanya Kepada Allah Wasorpuhali Ghoyrihi Shirkun Akbar Memalingkan Terasa Takut Kepada Selain Allah Sirik Agung Sirik Besar Izz Annahu Mintamamil I'tirapi Bimulkihi Wasultanih Wa Nafazi Masyiatihi Bi Khalqih Kena Hal itu Artinya Rasa Takut Itu Merupakan Kesempurnaan Pengakuan Kepada Kekuasaan Allah Dan Kekuasaan Kehendaknya Pada Makhluknya Maka Takut Takut Dan Roja Ini Yatajalliani Indal Qiyami Bila Ibadah Takut Dan Harap Ini Tumbuh Ketika Dia Melakukan Ibadah Ketika Dia Melakukan Ibadah Maka Tumbuh Itu Kalau Ibadahnya Dengan Rohani Dengan Batin Nya Juga Sekali Kalau Mana Ada Orang Seolah Terpikir Tumbuh Rasa Takut Oleh Karena Itu Imam Al-Ghazali Ketika Ditanya Tentang Salat Khushu Imam Al-Ghazali Memberikan Penderangan Orang Yang Melakukan Salat Khushu Ada Enam Sifat Di Dalam Dirinya Pertama Al-Khudur Dia Hadir Di Depan Allah Bahkan Dia Umpamakan Seperti Dia Hadir Di Depan Raja Kedua At-Tazim Merasakan Agung Di Hatinya Seperti Dia Pun Di Depan Raja Mesti Kalau Orang Sudah Di Depan Raja Dia Melihat Agung Yang Ketiga At-Tabhim Memahami Makna Bacaan Seluruh Salat Yang Keempat Ar-Raja Yang Kelima Al-Khauf Yang Keenam Al-Haya Malu Kalau Kita Pakai Pikir Pakai Akal 6 Sifat Ini Jadi Kita Yang Menumbuh Numbuh Harap Takut Malu Rasa Besar Akhirnya Dia sibuk Dengan Pikirannya Sendiri Bukan sibuk Dengan Allah Semua Ini Adalah Sifat Rohani Dia Akan Tumbuh Sendiri Maka Itu Sebab Di dalam Tasawuf Selalu ada Pembahasan Tidak ada Pengakuan Tidak ada Sebetulnya Sebuah Natijah Daripada Tumbuhnya Akhlak Maka Dia Akan Tumbuh Apa Apa Yang disebut Fana Tidak ada Pengakuan Diri Tidak ada Ego Maka Dia melihat Semuanya Adalah Anugerah Allah Itu Penglihatan Batin Terus 41 Itu Maka Takut Dan Harap Ini Bagi Orang Mumin Seperti Dua Sayap Bagi Burung Akan Tetapi Orang Mumin Terbang Dengan Dua Sayap Itu Di Langit Ibadah Maka Dia Mesti Merealisasikan Keseimbangan Antara Takut Dan Harap Sehingga Kehidupan Seorang Mumin Di Dunia Itu Menjadi Tenang Istiqamah Tegak Lurus Waya Fuzubin Naimi Fil Akhira Mendapatkan Ni'mat Di Akhirat Izz Inna Taglibal Khawfi Dunah Hajatin Ilayhi Yukdi Ilal Qunut Karena Dominasi Takut Yang Tidak Perlu Tidak Perlu Ditakuti Tapi Ditakuti Ini Membawa Kepada Putus Asa Sebagaimana Dominasi Rasa Harap Yang Tidak Perlu Ini Juga Yubdi Ilal Amnil Muadd Ilal Tafrid Ini Membawa Kepada Rasa Aman Rasa Aman Inilah Yang Membawa Kepada Tafrid Maka Maka Batasan Yang Iktidal Dalam Perkara Ini Adalah Engkau Mendominasi Sisi Takut Ketika Diperlukan Dan Tugallib Mendominasi Rasa Harap Ketika Diperlukan Dimana Palmar'u Inda Kafratil Isyan Ma'shiddatil Khauf Yahtaj Ila Taglibir Roja Alal Khauf Ammal Isyan Ma'al Aman Pasohabuhu Bihajatin Ila Taglibir Janibil Khauf Alal Janibil Roja Maka Seseorang Ketika Banyak Dosa Disamping Takut Maka Dia Perlu Kepada Dominasi Tak Rasa Harap Kepada Rasa Takut Artinya Dimana Tempatnya Takut Dimaksiat Maka Ketika Dia Maksiat Dia Mestinya Disitu Takut Maka Dia Berhati Apa Perlu Kepada Harap Nah Ketika Orang Taat Sebaliknya Dia Berada Dalam Harap Maka Dia Perlu Takut Disitu Takut Tidak Diterima Maka Orang Apabila Melakukan Suatu Pekerjaan Ada Rasa Harap Dan Takut Akan Sempurna Pekerjaan Itu Dia Masih Tapi Rasa Aman Ini Tak Betul Ini Dia Perlu Rasa Takut Nah Ini Apa Pertama Bahwa Seorang Yang Moksin Kenapa Disini Sebut Orang Yang Moksin Moksin Ini Orang Yang Sudah Berakhlak Beriktimat Kepada Allah Bayna Al-Khauf War-Raja Yang Kedua Taraikus Suluk Wata Tafsilan Lihad Untuk Memperinci Kepada Yang Global Ini Kita Mengatakan Bahwa Tidak Ada Orang Yang Tidak Mempunyai Rasa Takut Sehingga Ada Orang Yang Sangat Berani Sebagaimana Juga Tidak Ada Orang Yang Tidak Merasakan Rasa Harap Sehingga Ada Orang Yang Sangat Sombong Orang Yang Sangat Sombong Itu Kan Karena Dia Didominasi Rasa Harap Ulama Memberikan Definisi Takut Dan Harap Bahwa Keduanya Itu Dari Segi Lintasan Lintasan Khawatir Itu Lintasan Yang Allah Berikan Bukan Kita Buat Terlintas Saja Yang Pertama Hati Mempunyai Rasa Harap Karena Ada Kegundahan Dan Dia Ingin Membuang Kegundahan Itu Dari Ketentraman Agar Dia Tentram Maka Dia Enak Buang Kegundahan Ini Harap Namanya Karena Dia Enak Tentram Yang Kedua Timbul Rasa Apa Namanya Dorongan Kegembiraan Ketika Dia Istiruah Wuhu Indah Istiruah Ihil Amal Ketika Amal Timbul Di Dalam Hatinya Dan Menolak Rasa Putus Asa Maka Hada Tarif Lahum Alayazidun Nas Ma'rifatan Dihima Definisi Ini Kepada Rasa Takut Dan Harap Ini Tidak Menambahkan Kita Mengerti Tahu Ma'rifat Kepadanya Kedua Harap Dan Takut Itu Wa'rubamakana At-tahwimu Alaihima Atau Boleh jadi Dia Tahwim Tahwim itu Menguasai Kedua Ya Menguasai Artinya Memahami Kedua Makna Takut Dan Harap Itu Wa'kashpu Maba'isihima Wa'asarima Dan Menyingkap Tentang Motif Rasa Rasa Takut Dan Kesannya Wa'lbahsu Anmawadii Ijtima'ihima Itu Ijtima'ihima Ya Au'rujhani Wahidin Minhum Anfawa Ajda Maka Membahas Tentang Tempat-tempat Berhimpunnya Rasa Takut Dan Harap Atau Mana Yang Lebih Dulut Yang Lebih Tinggi Takut Atau Harap Ini Sangat Bermanfaat Artinya Kalau kita Memahami Takut Dan Harap Hanya Membaca Dari Definisi Ini Tidak Memberi Pengetahuan Yang Lebih Artinya Tidak Membuat Kita Paham Betul Kepada Kalau Hanya Dari Definisi Tetapi Kita Perlu Tahwim Tahwim Itu Ihatoh Meliputi Memahami Semua Sisinya Tentang Takut Dan Harap Sekaligus Melihat Motifnya Takut Itu Datang Dari Mana Takut Itu Dan Apa Juga Motifnya Harap Dan Apa Kesan Akibat Dari Takut Dan Harap Ini Serta Kita Membahat Juga Dimana Antara Takut Dan Harap Ini Boleh Seimbang Dan Bila Takut Lebih Banyak Dan Harap Lebih Banyak Dan Itu Sangat Berguna Saya akan Baca Artinya Sajanya Takut Yang kita Maksud Di dalam Kitab Ini Bukan Seperti Yang dipahami Oleh Orang Awam Yaitu Merasa Takut Dengan Harimau Dengan Binatang Buas Takut Dengan Sakit Takut Dengan Adua Adua Itu Penyakit Yang akut Apabila Ada Orang Takut Dengan Ular Dengan Binatang Bukan Takut Itu Yang Kita Bahas Kamala Nuri Dumin Roja Sebagaimana Harap Juga Bukan Muda Abatul Amali Bil Amani Bukan Harap Harap Angan Angan Tamani Tamani Kalau Saya Jadi Orang Kayak Itu Bukan Berharap Itu Sedang Berangan Berkhayal Harap Dengan Kata Roja Ini Sangat Realistik Contoh Seorang Pelajar Sedang Belajar Dia Berharap Menjadi Ulama Ini Betul Harap Tapi Kalau Sedang Belajar Dia Berharap Menjadi Suami Yang Sakses Ini Hayal Dan Ini Bukan Berfikir Saya Berfikir Bagaimana Kalau Saya Nanti Boleh Berusaha Belom Belom Itu Belom Berfikir Itu Menghayal Kalau Dia Tengah Berusaha Lalu Memikirkan Bagaimana Dia Agar Kaya Itu Berat Berfikir Begitu Juga Rasa Harap Kalau Tengah Melakukan Sesuatu Yang Baik Usaha Yang Betul Apabila Dia Tumbuh Satu Harapan Maka Itulah Yang Disebut Roja Tetapi Yang Kita Maksud Dengan Takut Adalah Padilatun Bilkafi'anil Aza Sebuah Sifat Keutamaan Agar Dia Mencegah Sesuatu Sesuatu Yang Menyakitinya Sesuatu Apa Keburukan Menjauhi Sikap Masam Apa ya Sikap Pengabayan Dan Maksiat Maka 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 ketika Orang Berusaha Untuk Menghalangi Gangguan Menghalangi Sesuatu Yang Menyakiti Dia Dan Menjauhi Dosa Ini Namanya Rasa Takut Yang Kita Bahas Disini Ini Masalah Ahwal Rohaniah Keadaan Rohani Terasa Takut Yang Dibicarakan Oleh Al-Quran Hadis Wakti Ariljid Di Wattuah Dan Dia Berusaha Untuk Sungguh Sungguh Dan Taat Itu Takut Seperti Kita Misalnya Melihat Orang tua Melihat Anak Atau Guru Melihat Murid Tidak Nampak Murid Itu Rajin Membaca Datang Ke Sekolah Tepat Waktu Dan Tidak Bising Di Tempat Yang Tidak Boleh Bising Maka Murid Yang Takut Dia Tidak Melakukan Semua Itu Tapi Kalau Murid Yang Takut Dia Bising Di Tempat Yang Tidak Boleh Bising Dia Tidak Datang Awal Waktu Pengajian Dan Jadi Lebih Kepada Masalah Kerohanian Sebetulnya Amaratin Maznuna Maznuna Yang Dimaksud Dengan Harap Adalah Sesuatu Yang Kita Harapkan Netawaqoh Itu Yang Kita Harapkan Atau Mengharapkan Sesuatu Yang Disukai Yang Tidak Mustahil Dapat Terjadi Melalui Indikasi Atau Ciri-ciri Yang Sudah Di Perkirakan Diagak-agakkan Atau Maklumah Yang sudah Tahu Orang Mengaji Maka Harapannya Adalah Alim Ini Kan Namanya Sesuatu Yang Tidak Mustahil Dan Ada Tanda-tandanya Yaitu Dia Mengaji Maka Dia Menjadi Seorang Alim Ini Adalah Satu Perkara Yang Mahbub Yang Dia Sukai Ketika Dia Berharap Kepada Itu Maka Ini Namanya Roja Orang Beramal Ingin Dekat Ingin Selamat Dari Neraka Ingin Pahala Ini Namanya Roja Tapi Kalau Tidak Ibadah Tapi Dia Ingin Semua Itu Itu Hayal Namanya Keduanya Itu Adalah Makna-makna Yang Kita Maksud Dan Kedua Semuanya Itu Dimaksud Ada Di Dalam Perkara Dunia Dan Perkara Akhirat Kita Berharap Allah Memberikan Keselamatan Memberikan Apa Kedamaian Memberikan Keamanan Memberikan Ketentraman Di Dunia Ini Itu Juga Harapan Ketika Kita Melakukan Upaya Untuk Kebaikan Orang Semua Berusaha Untuk Mencapai Tujuannya Dengan Tiga Cara Dengan Salah Satu Daripada Tiga Cara Ini Ada Dengan Cara Al Amni Wal Jurah Dia Ingin Aman Tetapi Dia Juga Bertindak Dengan Berani Bagaimana Dia Agar Menempuh Kepada Tujuannya Maka Dia Lakukan Dengan Berani Tetapi Dia Ingin Aman Selalu Ada Dua Ada Yang Kedua Dengan Penuh Rasa Harap Tetapi Juga Penuh Rasa Takut Mereka Mereka Menyimpang Dari Dua Jalan Itu Malah Lebih Kepada Putus Asa Al Ya'as Berharap Wal Konut Putus Harap Jadi Ada Yang Bukan Dengan Dua Cara Di Atas Rasa Harap Dan Takut Rasa Berani Dan Rasa Bebas Rasa Aman Tetapi Ada Yang Antara Putus Asa Dan Asa Dan Harap Ini Semua Itu Jalan Jalan Yang Akan Bertemu Di Satu Titik Dan Dua Dua Perkara Inilah Yang Selalu Dibahas Di Dalam Pilsafat Dimana Kedua Sisinya Takut Dan Harap Berani Dan Aman Ini Membawa Kepada Kesesatan Dan Penyimpangan Salah Satu Sisinya Maksudnya Dua Sisinya Ini Orang Berani Sangat Akan Membawa Kepada Penyimpangan Kegagalan Kejatuhan Dan Dlain Sebagainya Tetapi Adapun Al-wasat Fi Ma'dalati Tarik Terpertengahan Itu berada Di Jalan Yang Tegak Bila Berharap Bila Takut Dan Seterusnya Orang Yang Menggunakan Cara Bebas Dan Berani Ini Adalah Cara Orang Bodoh Dia Memandang Melemparkan Pandangannya Dan Tidak Berfikir Apa Yang Akan Terjadi Dan Juga Dia Tidak Memperhitungkan Pandangan Batinnya Dia Lakukan Secara Sembrono Sembarangan Dia Menganggap Bahwa Dia Akan Sampai Kepada Tujuan Dan Tidak Ada Gangguan Apapun Tetapi Jika Orang Melakukan Sesuatu Dengan Rasa Berani Dan Bebas Maka Tidak Sampai Dan Tidak Akan Akan Mendapatkan Gangguan Gangguan Kegagalan Kegagalan Karena Itu Bukan Cara Hidup Yang Benar Sama Dengan Orang Yang Berharap Nanti Tidak Berharap Artinya Asa Dan Putus Asa Asa Dan Putus Asa Ini Juga Sama Dia Tidak Akan Melangkah Orang Hanya Dengan Harapan Tidak Bisa Nah Maka Apabila Orang Melakukan Sesuatu Dengan Cara Khaup Dan Roja Maka Seseorang Ini Akan Berjalan Menuju Kepada Apa Yang Dia Inginkan Baik Dilakukan Secara Sendiri Atau Kelompok Baik Itu Amal Perkara Dunia Atau Perkara Akherat Maka Apabila Dia Merasa Tidak Aman Maka Timbul Rasa Takut Maka Apa Rasa Takut Inilah Yang Akan Menyampingkan Rasa Aman Begitu Juga Rasa Harap Akan Membuang Rasa Putus Asa Nah Jika Jika Seseorang Melakukan Sesuatu Bukan Dengan Jalan Yang Lurus Yaitu Memiliki Rasa Harap Dan Takut Yang Seimbang Bila Rasa Takut Lebih Besar Bila Rasa Harap Lebih Besar Maka Tidak Sampai Menuju Perjalanan Nah Orang Yang Melakukan Dengan Penuh Rasa Berani Dan Bebas Atau Hanya Putus Asa Tetapi Berharap Tapi Putus Asa Gitu Ini Bukan Keluar Dari Karakter Yang Sehat Bukan Keluar Daripada Pitrah Yang Lurus Ya Maka Cenderung Akan Selalu Jatuh Kepada Salah Satunya Ima Dia Berharap Sangat Atau Putus Asa Sangat Dan Seterusnya Tidak Dengan Istilah Al-Khauf War-Rajah Takut Dan Haraf Karena Ini Tumbuh Dari Apa Namanya Jiwa Yang Sehat Orang Apabila Jiwa Dia Sehat Secara Pitrah Saja Artinya Apa Yang Disebut Hanif Maka Apabila Dia Melakukan Sesuatu Maka Akan Timbul Rasa Harap Dan Takut Nah Ini Makanya Dikatakan Torah Ikus Suluk Cara Untuk Menempuh Jalan Baik Urusan Dunia Atau Urusan Akherat Maka Mesti Memiliki Rasa Takut Dan Rasa Harap Maka Kemudian Kita Memberi Judul At-Tariqul Akwam Jalan Yang Lurus Akwam Itu Wa Wa Khut Khat Tala Tazala Kadamuh Walakin Nahu Kana Kullama Asrappi Rahbat Wah Khaup Zakar Allah Zikr Allah Zakar Kalau Dalam Akherat Kalau Dalam Dunia Sesuatu Yang Dibayangi Oleh Rasa Gagal Gagal Ini kan Namanya Ketakutan Tapi Selamat Siapa Orang Yang Tidak Lupa Satu Halangan Yang Akan Dia Lewati Yang Kemudian Dia Merasa Gembira Artinya Dia Memandang Bahwa Ini Hanya Halangan Hanya Okbah Kalau Dia Lewati Lepasi Maka Dia Gembira Kalau Dia Tahu Benda Itu Maka Rasa Takut Kepada Halangan Ini Tahanan Ini Maka Dia Selamat Dari Rasa Takut Jadi Bukan Memandang Bahwa Ini Yang Akan Menderitakan Dia Yang Akan Menjatuhkan Dia Bukan Ini Adalah Ujian Katakan Dosa Ada Orang Yang Memandang Allah Ini Saya Mungkin Sudah Banyak Sangat Dosa Saya Jadi Dahlah Tak Apa Biarlah Macem Ini Dia Jatuh Kepada Rasa Takut Saja Dan Hilang Rasa Harap Memang Dia Berada Di Dalam Kegelapan Rasa Takut Itu Tetapi Kalau Dia Tahu Bahwasanya Dosa Itu Ujian Apabila Dia Lepasi Dosa Itu Artinya Dia Tobati Maka Selesai Selesai Atau Satu Halangan Yang Dia Lewati Maka Dia Kemudian Akan Mendapatkan Sifat Sabar Orang Menghadapi Musibah Ya Allah Kenapa Ini Kita Ingat Bahwa Di Belakang Itu Allah Akan Kasih Sifat Sabar Maka Kita Ingat Itu Saja Maka Kita Akan Selamat Melalui Rasa Takut Itu Dan Kita Akan Mendapatkan Sifat Sabar Ya Karena Musibah Ini Tajribah Hidup Ini Perintah Allah Enak Tak Enak Itu Perintah Allah Maka Kita Mesti Lakukan Perintah Allah Ini Sebelum Kita Memiliki Adab Maka Kita Nak Punya Adab Maka Lakukan Sebagai Tajribah Baik Urusan Dunia Dan Urusan Akherat Kalau Urusan Akherat Kemarin Yang Kita Terang Bahwa Ilmu Kemudian Kita Beramal Kita Beramal Salat Puasa Semua Ini Jadikan Tajribah Dulu Agar Kita Boleh Salat Betul Macam Orang Baru Nak Bisnis Kita Lepas Dulu Agar Kita Jadi Ahli Bisnis Betul Ya Kalau Ilmu Sudah Kita Miliki Sekarang Semuanya Bisnis Begitu Juga Agama Tapi Untuk Menjadi Seorang Yang Amil Amilin Bukan Sebagai Mubtadi Itu Baru Mubtadi Kita Kena Mesti Lepasi Dulu Namun Ini Lebih Masalah Kepada Duljadul Khauf Duljadul Khauf Wa Kana Tat Tajallal Lahu Maka Akan Timbul Tajalli Nampak Kepadanya Suarul Awakib Akibat Akibat Sayat Almanzor Pandangan Yang Buruk Kita Menghadapi Rasa Takut Maka Kita Dibayangi Oleh Akibat Buruk Oleh Keadaan Yang Akan Buruk Nanti Maka Disini Kita Mesti Merewandang Bahwa Ini Kita Mesti Melepasi Bukan Tidak Tidak Memandang Dia Tidak Memandang Bahwa Ini Adalah Halangan Tahanan Tetapi Dia Malah Merasa Takut Yang Berlebihan Allah Memperingatkan Kata Allah Wahai Katakanlah Wahai Hambaku Orang Orang Yang Berlebihan Kepada Dirinya Sendiri Wahai Hambaku Yang Berlebihan Kepada Dirinya Sendiri Janganlah Engkau Putus Asa Dengan Rahmat Allah Karena Allah Mengampunkan Semua Dosa Orang Dikasih Dosa Yang Banyak Sekalipun Mestinya Dia Melihat Ya Allah Keluarkan Aku Dari Ujian Ketika Dia Tidak Mampu Bertobat Tidak Mampu Meninggalkan Masyiat Ya Ya kan Ujian Yang Paling Besar Adalah Dosa Ya Bukan Musibah Dunia Ini Agama Kan Makanya Kita berdoa Jangan sampai Musibah Ini Musibah Agama Kan Dosa Ya Seolah Doa Doa Itu Tak apalah Kalau Musibah Dunia Ternyata Dikasih Musibah Dunia Pun Ternak Makan Lebih Ternak Daripada Tak apalah Dosa Yang penting Jangan Miskin Maka Allah Berpilman Jangan Berputus Asa Kepada Rahmat Allah Karena Allah Akan Mengampunkan Semua Dosa Maka Hatinya Akan Tenteram Dan Akan Melangkah Allah Sudah Beritahu Allah Akan Mengampunkan Semuanya Itu Sebab Kita Disini Berdoa Coba Wahai Tuhan Kami Kami Telah Berbuat Jolim Kepada Diri Kami Apa Kemudian Terusannya Wattub Alayna Apa Tuba Alayna Artinya Ya Allah A'tini Tawbah 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 itu Allah Berikan Bukan kita Bertaubat Kepada Allah Allah Yang Berikan Suma Taba Alayhim Liatubu Allah Berikan Tawbah Maka Dia Boleh Bertaubat Setelah Itu Allah Mengatakan In Allah Yuhibut Tawabin Coba Bagaimana Kita Tidak Memandang Bahwa Ini Adalah Ujian Allah Kalau Kita Udah Rasa Takut Dalam Arti Ya Sudahlah Saya Tak Apalah Dalam Dosa Ini Ini Namanya Putus Asa Takut Itu Kan Tidak Ada Asa Tidak Ada Rojak Tidak Ada Harap Wajan Wajan Jukad Halik Bilam Hat Raja Man Lam Yam Di Bataran Was Bataran Was Sama Ma Al Bazli Wal Atta Mukinan An 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 Yad Allah Tuh In Hu Wa An Ayn Hutar Walakin Kal Bahu Layat Ma In Ila Bul Ghaya Hatta Yukad Duh Allah Lahu Bifadli Wah Layan Saabadan Kau Begitu Juga Orang Yang Akan Selamat Di Dalam Lam Hatir Raja Lintasan Harap Siapa Orang Yang Tidak Melangkah Secara Sombong Dan Memastikan Bahwa Dia Dapat Berusaha Dengan Yakin Bahwa Allah Akan Menolong Nya Dan Allah Tetap Mengawasik Tetapi Hatinya Tidak Tentram Sebetulnya Tidak Yakin Untuk Sampai Kepada Tujuan Nah Maka Bagaimana Agar Orang Ini Selamat Daripada Lintasan Roja Maka Dia Tidak Boleh Sombong Maka Dia Terus Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Meyakini Allah Akan Menolong Setelah Berusaha Tetapi Kalau melangkah Dengan Sombong Dan Harapan Dia Akan Pupus Maka Ada Berdoa Yang Dikatakan Oleh Orang Orang Supi Berdoa Memang Boleh Tapi Bagaimana Adabnya Jika Jika Kita Berdoa Menginginkan Sesuatu Kita Nak Sesuatu Itu Berhasil Kita Tanya Dulu Kepada Diri Kita Andaikan Sesuatu Itu Tidak Dikabulkan Oleh Allah Kita Terima Atau Tidak Oh Saya Tak Terima Lebih Baik Saya Mati Kalau Tidak Jadi Dengan Dia Misalnya Kalau Tidak Berhasil Satu Keadaan Yang Kedua Ya Allah Saya Enak Sangat Tapi Memang Jika Allah Yang Tidak Kabulkan Saya Pasrah Saja Ini Keadaan Yang Kedua Maka Orang Yang Pertama Ketika Dia Takut Dan Dia Akan Merasa Tewas Jatuh Hancur Tak Mampu Kalau Allah Tidak Kabulkan Maka Adabnya Bagi Orang Yang Keadaannya Seperti Ini Dalam Berdoa Jangan Mengucap Apa Yang Dia Enak Rasulullah 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 Bersabda Rasulullah Bersabda Istah'inu Bilkidman Ala Qodoi Hawa Ijikum Nabi Menyuruhnya Istah'inu Minta Tolong Kepada Diam Tidak Mengucapkan Keinginan Agar Terpenuhinya Hajat Kamu Artinya Sudah Dalam Hati Saja Secara Psikologi Itu Proses Pasrah Sebetulnya Kena Rasa Hasrat Tidak Terucap Apabila Sudah Terucap Ini Yang Akan Membuat Secara Psikologi Dia Menuntut Untuk Tetap Tercapai Apa Yang Dia Inginkan Kena Apa Yang Akan Dikatakan Oleh Orang Yang Pertama Ini Yang Dia Ketakutan Tidak Dia Mengatakan Ya Allah Tolonglah Engkau Dimana Engkau Berada Cobalah Ini Hambamu Yang Lemah Aku Tidak Tahu Ini Nanti Bila Betul Tidak Terjadi Tuh Kan Apa Aku Bilang Ya Allah Ini Tapi Kalau Dia Maka Allah Akan Berikan Kekuatan Batin Tetapi Jika Memang Kita Sejak Mula Lagi Ya Ikut Sajalah Ya Kalau Memang Gagal Pun Saya Ikut Kehendak Allah Secara Tobi'i Yang Keluar Dari Mulut Dia Itu Apa Aku Hambamu Aku Hanya Melakukan Engkau Yang Coba Tengok Doa Doa Para Nabi Itu Mesti Keluar Dari Orang Yang Dari Jiwa Yang Memang Tawakal Apa Yang Terjadi Ikut Allah Saja Tengok Doanya Kami Hanya Berusaha Engkau Yang Mengabulkan Semua Musibah Dari Engkau Ya Allah Hanya Engkau Yang Dapat Menyingkap Musibah Itu Doa Dari Orang Orang Yang Hatinya Memang Pasrah Maka Ini Doa Memang Tertulis Tapi Jiwa Kita Betul Mengambil Doa Ini Jangan Ini Doa Sunnah Ada Jiwanya Itu Sebab Mereka Orang Orang Sufi Itu Ahlil Amal Punya Tajribah Punya Khibrah Di Dalam Amal Dan Kalau Dia Sudah Melakukan Tajribah Amal Itu Dia Akan Tahu Bahwa Doa Doa Nabi Bahwa Apa Yang Nasihat Nasihat Nabi Ada Waktu Dan Tempat Dan Keadaan Jiwa Yang Sesuai Bukan Teks Umum Yang Dibaca Diamalkan Bila Bila Saja Karena Nabi Berkata Kepada Berbagai Jiwa Sahabat Dengan Keadaan Yang Berbeda Nabi Berkata Kepada Sipulan Letak Bob Nabi Berkata Kepada Sipulan Sebaiknya Engkau Kekalkan Sholat Malam Itu Kalau Tek Ini Kita Ambil Kita Beri Kepada Semua Orang Tidak Sesuai Karena Konstruksi Takwa Setiap Orang Itu Berbeda Adapun Nas Itu Am 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 Ini Yang Kemudian Di Halaman 44 Yang Saya Terangkat Tadi Seperti Itu Artinya Orang Nasihat Secara Umum Ya Orang Berkata Tentang Harap Takut Tetapi Ketika Sudah Pada Praktiknya Nasihat Itu Tidak Dapat Dilaksanakan Ya Karena Orang Ceramah Nas Membacakan Nas Yang Umum Terus Kita Sambung Ke 46 Terkadang Orang Salah Membedakan Antara Roja Dan Tamani Mereka Menyangka Itu Sama Padahal Itu Berbeda Harap Roja Dan Tamani Amniyah Itu Berbeda Lebih Berbeda Daripada Takut Dan Harap Takut Kan Memang Takut Harap Harap Berbeda Roja Dan Amniyah Itu Lebih Beda Lagi Tamani Tamani Itu Berangan Angan 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 Dengan Harap Itu Sangat Berbeda Lebih Berbeda Daripada Takut Dan Harap Kalau Takut Dan Harap Terkadang Berada Dalam Satu Tempat Bersatu Dalam Satu Garis Ada Pun Roja Dan Amniyah Dan Tamani Mutanafiron Berjauhan Selama Lamanya Dan Tidak Pernah Bersatu Peraja Gaira Tamani Raja Bukan Tamani Paman Zara Wa Ghoras Summa Cithahada Pajana Wa Hasada Pazalikah War Roji Orang Yang Menanam Kemudian Apa Memberikan Benih Kemudian Dia Berusaha Mengurusnya Dan Kemudian Dia Menjana Hasilnya Maka Itulah Orang Yang Roji Orang Yang Berharam Lianna Utamada Ala Aslin Sabit Wa Amalin Daim Kena Dia Beri Timat Di Atas Dasar Yang Kukuh Dan Amal Yang Terus Menerus Ketika Dia Sedang Beramal Tadi Orang Mengaji Dia Ingin Menjadi Alim Maka Ini Adalah Roja Orang Yang Tidak Menanam Tidak Memberikan Benih Tidak Bersungguh Sungguh Untuk Menjana Hasilnya Maka Itu Tamani Orang Yang Tidak Belajar Tidak Mengaji Ingin Alim Ini Tamani Maka Dia Tidak Bersandar Kepada Asal Dan Tidak Bergantung Kepada Amal Dan Seorang Yang Berharap Tadi Rojik Tadi Maka Dia Mesti Akan Memanen Zara Dan Akan Menjana Hasilnya Adapun Seorang Yang Tamani Tadi Maka Dia Tidak Menjana Apa-apa Yang Ada Hanyalah Kelalayan Dan Kerugian Al-Quran Menempatkan Tamani Itu Adalah Di Antara Kekuasaan Setan Yang Hanyalah Sebuah Tipu Dayanya Allah Berfirman Allah Memberikan Janji Allah Memberikan Harapan Kepada Mereka Namun Janji Dan Harapan Syaitan Itu Hurur Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Satu Had Batas Perbedaan Antara Roji Dan Tamani Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Al-Qayyisu Mandana Napsah Orang Yang Bijak Orang Yang Mampu Mengalahkan Napsunya Wa amila Lima Ba'dal Maut Beramal Untuk Setelah Mati Akhirat Wal Ajiz Orang Yang Lemah Orang Yang Menundukkan Napsunya Kepada Hawanya Mengikutkan Napsunya Kepada Hawanya Jelas Orang Yang Tamani Adalah Keluar Dari Jiwa Yang Lemah Dan Seterusnya Ya Sejak Rasulullah Membuat Had Ini Maka Ulama Menapsirkannya Memrincikannya Dan Diantara Perkataan Yang Baik Adalah Imam Hassan Al-Basri Beliau Mengatakan Ada Seorang yang berangan-angan untuk mendapat ampunan sehingga dia mati dan tidak membawa kebaikan apa-apa maka salah seorang dari mereka berkata saya berbaik sangka kepada Tuhan kami dia berdusta, karena kalau dia berbaik sangka, maka dia akan beramal dengan baik karena Allah berpilman orang yang punya roja bertemu kepada Allah, maka pasti dia beramal ada pun mereka kalian hanya bersangka-sangka kepada Tuhanmu maka sungguh kalian sangat hina maka kalian menjadi orang yang rugi ini perbedaan antara apa harap dan angan roja dan tawani seperti halnya harap dengan angan-angan serupa maka ada juga keserupaan antara mahabbah cinta dengan roja orang memandang bahwa cinta dengan roja ini satu tapi sebenarnya juga cinta dengan roja itu berbeda karena harap yang benar itu pasti ada rasa takut harap yang benar mesti ada rasa takut takut yang benar mesti ada rasa harap tapi kalau cinta apabila berlebihan apabila cintanya berlebihan seseorang itu maka cintanya akan membawa dia kepada perbuatan yang apa namanya masalib itu yang menjatuhkan dia kepada ma'atib kejatuhan-kejatuhan tapi kita terangkan dulu cinta itu ada beberapa tingkatan orang lapar cintanya kepada makanan orang tua cintanya kepada anak teman dalam perjalanan cintanya kepada orang yang menyertainya semua itu tidak akan mencapai kedudukan cinta yang membawa kebaikan kepada golongan dan juga membawa kehidupan bangsa semua semua itu cinta tadi itu bukan cinta yang baik seperti cinta kepada ibadah kalau cinta kepada ibadah ini membawa kepada ketundukan kepada Allah dan akan membawa cinta-cinta kepada akan membawa cinta-cinta lain yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan larangan Allah maka kalau tidak itu cinta yang tercelak atau disamakan dengan orang yang musyrik sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran ada segolongan orang yang menjadikan selain Allah itu andad saingan mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah tidak orang yang beriman sangat cinta kepada Allah artinya antara harap dan cinta ini cinta secara umum bukan cinta yang dibahas di dalam ibadah cinta di dalam agama karena cinta di dalam agama berbeda dengan cinta apa yang dikatakan secara umum karena cinta secara umum sebetulnya adalah cinta yang keluar dari fisik manusia ini kan ada dua apa namanya dua komponen zohir tubuh jasad dan batin ruh tubuh kita ada sifat-sifat sifat ada sifat wujud ini adalah sebagai surat wujudillah karena sifat ada itu Allah punya yang punya ada itu Allah yang lain tidak ada kita diadakan oleh Allah sehingga kita punya sifat ada maka kita surat al-wujud lalu kita punya sifat ada apa sifat ada itu melihat mendengar mengetahui itu sifat wujud sifat jasad komponen jasad menyentuh merasa menikmati secara fisik apa yang disebut anggota tubuh ya maka dari anggota tubuh dari sifat anggota tubuh ini timbul keinginan itulah yang disebut cinta syahwat hawa itu khub mata melihat yang indah bahagia karena keinginan mata melihat fungsinya melihat tujuan mata ini memang melihat maka cinta disebut cinta tobi'i cinta alami adalah cinta yang tumbuh dari satu kesatuan keinginan dari seluruh anggota tubuh itu cinta cinta inilah yang membuat kita tak nak disakiti tak nak menderita tak nak sengsara setiap orang tidak mau disakiti dihina direndahkan tidak mau sengsara tidak mau susah itu cinta karena dia ingin dirinya bahagia suka senang aman selamat dia akan lawan siapapun yang akan mencelakai menghina merendahkan menderitakan dia dia akan lawan itu cinta namanya cinta yang tumbuh dari fisik coba kita kepada perempuan kita akan mengatakan cinta wahai perempuan aku cinta padamu terimalah aku sebagai suamimu kita hidup bersama kita akan bina berterah rumah tangga yang bahagia sebetulnya hakikatnya apa wahai perempuan aku cinta kepada diriku sendiri aku ingin bahagia dan terpenuhi segala keperluanku biologisku harapanku dan lain sebagainya penuhilah jika tidak terpenuhi dan jika engkau tidak penuhi maka pergilah dariku begitu juga perempuan sama sebetulnya cinta yang tumbuh dari tubuh ini adalah cinta kepada diri sendiri hakikatnya adalah itulah cara Allah melindungi diri kita sebagaimana tidak ada-ada kecuali dirinya maka kita pun hanya diri kita tak ada diri orang lain apakah kita merasakan diri orang lain di diri kita tidak ada kita hanya diri kita karena Allah hanya dirinya saja jika kita jelmaan wujud Allah maka sifat cinta kepada diri itu juga bersama dengan adanya kita secara hakikat itu tidak salah maka orang tidak boleh menyuruh orang salah kamu salah kamu tidak boleh agama malah menyuruh minta maaf saja meskipun kita salah karena tak ada orang yang mau ngaku salah karena tidak ada orang yang mau dirinya derita dirinya susah sengsara tidak mau itu itu perompat itu perompat pencuri pun ketika sudah ditangkap kalau dibilang salah kalau boleh menolak aku sebetulnya mencuri karena lapar ini sebabnya kerajaan juga dia cari nak bela diri karena dia tak punya diri yang lain hanya dirinya itu hak orang yang mencekek leher orang salah kamu itu iblis tapi sifat yang keluar dari tubuh ini ya itu maka cinta yang tumbuh dari tubuh ini adalah cinta kepada diri sendiri hakikatnya adalah cara Allah memelihara dia kalau bukan dia yang mencintai dirinya siapa yang meliharanya hakikatnya Allah ada pun cinta yang dibicarakan di Al-Quran yang dibicarakan dalam tasawuf cinta rohani bagaimana tumbuh cinta rohani itu apabila rohani ada sifat-sifat rohani makamat rohiyah ashril ilahiyah dan semua yang dibahas dalam tasawuf itu jika punya sifat itu maka tumbuh cinta inilah cinta hakiki cinta inilah yang dapat mencintai orang lain cinta ini kalau cinta yang tumbuh dari tubuh tidak hakikatnya cinta kepada dirinya sendiri memang hakikatnya adalah itulah Allah memelihara dia lalu bagaimana cara Allah memelihara orang lain itulah cinta yang tumbuh dari rohani maka agama nyuruh hormati jiran hormati tetamu hormati teman karena Allah cintanya bencinya karena Allah hormati yang tua hormati yang muda orang lain lah semua istri suami orang lain itu perlu rohani kalau cinta yang keluar dari fisik cinta ananiyah tobi'iyah ya maka yang kita perlukan adalah cinta rohani itu karena cinta jasmani ini sudah ada sudah tumbuh bersama tumbuhnya jasmani tapi rohani dengan agama itulah tumbuh nanti agama diamalkan maka akan timbul akhlak dan itu menumbuhkan cinta baru dia mengalah kepada orang isar kepada orang mendahulukan orang tawaduk kepada orang membahagiakan orang mementingkan orang itulah cara Allah memelihara orang lain melalui Allah yang tajalli kepada dia sifat jamal itu yang dimahas dalam tasawwuf cinta itu karena orang perlu diselamatkan oleh Allah maka setiap orang Allah pilih nanti menjadi khalifahnya itulah anbiya'uhu wa rusuluhu wa awliya'uhu itulah fungsi din karena din karena din adalah takdisuddayan antari kitakrimil insan karena agama adalah mensucikan Tuhan memuliakan melalui penghormatan manusia musliman atau kafiro muslim atau kafir manusia adalah suratullah tapi perlu cinta yang tumbuh dari wani kalau tidak cakap saja atas nama agama tapi dengki jidal menghina karena berbagai perbedaan dijadikan serana untuk meluahkan sampah buruknya di dalam jiwa atas nama din dan terus mengaku bahwa dia abdul dan soleh dan paling benar dan lain sebagainya padahal yang dia hinakan sesama umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka cinta yang tadi dibahas berbeda dengan khauf roja itu cinta makan cinta minum cinta orang tua kepada anak sebetulnya cinta orang tua kepada anak bukan cinta rohani tapi cinta jasmani karena anak bagian dari jasmani dia anak bukan orang lain anak adalah diri dia maka kan cinta yang paling agung cinta emak kepada anak itu bukan cinta rohani bukan itu masih termasuk cinta jasmani cinta materialistik cinta diri sendiri karena anak adalah dirinya sendiri coba ada dua anak kecil satu anak jiran satu anak dia begaduh mesti anaknya dipeluk anak jiran disuruh pergi sana karena dia orang lain ini adalah darah dagingku aku cinta kepada diriku kalau istri orang lain ada pun istri untuk tidur itu baru cinta kepada diri kita sendiri coba coba ada perempuan dan laki dia berpacaran lima tahun aku cinta padamu kita berjanji untuk merayu rumah tangga apapun yang terjadi kita akan bersama dan kita tidak boleh berpisah meskipun badai meskipun begitu menikah rupanya lelakinya adalah pondan mesti perempuan itu minta cerai dan mengatakan kamu betul-betul jahat dan kamu laki-laki yang buruk menghina baru beberapa jam yang lalu dia mengatakan engkau segalanya dan engkau adalah bla 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 ketika tidak terpenuhi keinginannya engkau adalah setan yang menjelma manusia dan lain sebagainya dengan sebab tidak memenuhi keinginannya karena cinta jasad adalah cinta kepada diri sendiri coba kalau ada akhlak dia akan bicara dengan baik dia akan menghormati dirimu diriku karena ruh itu satu dan manusia itu ruh kalau tubuh ini binatang kita adalah ekstrak alam semesta jasad ada anjing ada babi ada kunyuk ada semua kerbau lembu ada pada sifat kita kalau tidak ada kekuatan rohani manusia lebih buruk daripada binatang maka agama itu rohani hidayah kolbiyah ruhiyah bukan sekedar akliyah maslahiyah akwalun warudun ada pendapat dan ada jawabannya ada satu golongan orang muslim berpendapat bahwa takut kepada Allah itu wajib bukan karena ada sebab bukan karena ada alasan takut kepada Allah sebagaimana ada perumpamaan seperti air mengalir begitu saja ya tak ada orang yang tahu dari mana ia datang mengalir begitu saja takut tumbuh begitu mereka membangun pandangannya itu bahwasannya takut itu berkaitan dengan zat Allah mereka mensinonimkan menyamakan antara kata khawb dan kata mahabah mahabah itu takut kepada sebuah keagungan kewibawaan ketika kita melihat ada tentera misalnya pakai senjata itu mahabah seperti kita di jalan kalau ada polis pakai pakai tises biasa saja kita terasa takut tapi bila ada pakai polis berdiri di tepi jalan terkejut itu mahabah itu mahabah ketika kita melihat seorang raja lihat binaannya cantik-cantik indah-indah sejuk-sejuk tapi bila tengok dia duduk di kursi kita itu mahabah namanya nah maka itu dianggap sinonim tanpa melihat kepada perbuatan hamba mereka mewajibkan takut kepada hamba ini pada setiap keadaan keadaan baik atau keadaan dia berbuat baik atau keadaan dia berbuat buruk mesti takut tanpa menjadikan pengaruh dari perbuatan hamba ini di dalam rasa takutnya itu jadi yang kita disini menceritakan ada orang berpendapat begini maka kita jawab orang berpendapat takut itu wajib tanpa alasan baik dia berbuat dosa atau tidak berbuat dosa takut itu kepada Allah wajib sama dengan mahabah buwibawa tadi kena takut berkaitan dengan zat Allah tapi dijawab tidak demikian karena ini menapikan sebab dan menapikan hikmah Allah berikan dosa ada hikmah agar orang timbul rasa takut ya itu sebab orang-orang sufi itu memandang dosa sangat-sangat positif ya karena kita adalah orang muslim umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin beribadah kepada Allah maka apa yang disebut dalam agama itu semua adalah rahmat dan hikmah disebut dosa oleh syariat jika syariat diangkat tidak ada dosa semuanya kehendak Allah namun Allah ada kehendak tetapi Allah ada amr ada perintah perintah ini perintah itu berbentuk larangan dan berbentuk perintah itu perintah namanya ini kerjakan ini jangan kerjakan ini pahala ini dosa ini aku suka ini tidak suka ini amr tapi semuanya adalah irodahnya yang Allah katakan aku suka ini kehendak Allah Allah yang ciptakan aku tidak suka ya setan dan iblis dan nafsunya saja ciptaan Allah kita bukan tak ada selain Allah maka kita berada di dalam ad-din ad-din huwal intihan ujian nah kalau takut begitu saja kepada Allah tanpa sebab dan tanpa hikmah ini adalah Allah memaksakan sesuatu di luar kemampuan hamba di luar kapasitia benda yang dia ciptakan Allah tahu ini Allah ciptakan Allah tahu kita lebih tahu daripada kita kepada kita sendiri kenapa kita tidak pasrahkan saja kepada Allah dan kepada hukum-hukumnya kepada syariatnya nah dengan dengan pandangan di atas ya maka mereka betul-betul tidak memprediksi adanya makrifat kepada Allah dan kesempurnaan hikmahnya Sidina Ali pernah berkata seorang hamba hanya betul-betul berharap kepada Allah dan hanya takut kepada maksiat kepada Allah kepada dosa maka disini Sidina Ali menjadikan harap itu bergantung kepada rahmat Allah karena rahmat ini sifat dan sifat bersama zatnya betul bersama zatnya tapi ini harap bukan takut takut kepada rahmat eh maaf harap kepada rahmat maka dikatakan dalam Al-Quran wala taqnatu min rahmatillah jangan kamu putus asa putus asa itu kan berarti kamu mesti punya asa mesti berharap kepada rahmat Allah ya ada pun takut itu berkaitan dengan sebab apa yaitu dosa dosa inilah yang menyebabkan kita takut seandainya hamba ditakdirkan sehingga seandainya hamba ditakdirkan untuk tidak berdosa maka selama-lamanya tidak ada takut karena rahmat hati sabakat godobi kasih Allah sudah potong marahnya itu sebab ketika kita berdosa lihat si dina adam mengatakannya ini kalimat ini ini Allah yang berikan patalako adam min rabihi kalimat adam dibuang lalu adam menerima kalimat apa silahkan ini kan permulaan cerita tentang syariat lihat doanya apa robbana zalamna ampusana ketika buruk wahai Tuhan kami kami telah berbuat zolim kepada diri kami sendiri apa artinya berbuat zolim kepada diri kita sendiri zolim adalah gelap gelap adalah tiada tiada adalah buruk Allah tidak berikan baik maknanya kita tidak punya baik adalah buruk tidak ada itu adalah selain Allah selain Allah adalah tidak ada Allah ada Allah hanya ada kebaikan maka keburukan itu tidak ada kebaikan dan itu tidak dari Allah kalau kita tidak punya baik maknanya adalah buruk buruk adalah zulmah gelap dan itu bukan dari Allah itu dari kita maka kita disuruh minta baik kepada Allah agar kita punya baik kalau kita tidak punya baik dan kita diam berarti kita zolim kepada diri sendiri makanya doanya Allah memilih kata zolam kita membuat kami berbuat zolim kepada ya Allah kami tidak punya kebaikan dengan tidak punya kebaikan inilah kami sengsara tapi bahasa adamnya kami berbuat zolim kepada diri kami sendiri apa terusnya watub alaina kami minta taubat minta kebaikan itu sebab akhlak ini Allah yang bagi minta ibadah ini jadikan sarana untuk meminta karena kita belum bisa beribadah belum pandai beribadah nanti apabila beribadah jika Allah beri hakikat ibadah itu hakikat amal yaitu sifat-sifat mulia rohani itu tetapi buktinya seorang arif apabila sudah ma'rifat dan sudah punya sifat-sifat ini ternyata dia apa ya mengatakannya bukan dia yang beribadah katanya Allah artinya itu anugerah Allah dan itu syukur yang paling tinggi hamba yang paling rendah dia tidak punya apa-apa semua dari Allah jadi memang ada kata-kata orang supi perlu dipahami dulu karena ini pengalaman beramal mereka zahiran wabatinan jasa dan waruhan maka itu yang dikatakan kalau buruk darimu kalau baik dari Allah karena engkau tidak ada tidak ada itu buruk buruk itu tidak ada kebaikan maka coba Allah mengatakan di dalam Al-Quran mengenai dirinya biadihil khair Allahu nurun dan Allah itu wujudun ada cahaya baik berarti tidak ada gelap buruk tidak ada adalah tidak adanya ada gelap adalah tidak adanya nur buruk adalah tidak adanya baik dan ketika kita tidak ada Allah adakan lalu kita tidak punya baik berarti buruk maka minta kepada Allah Allah kasih agama agar punya baik disini kalau tidak itu kafir la zamba ba'dal kufri tidak ada keburukan dosa setelah kupur wang kupur itu sudah membuat dia menolak rahmat Allah kebaikan Allah maka dosa bagi kita ujian apabila ada dosa kita takut karena Allah semuanya rahmat semuanya baik semuanya indah semuanya ada semuanya cahaya ini bukan filsafat ini ilmu yang keluar dari mereka para awliya min mauh hebatillah min khibratin zauqiyah min haqiqatin diniyah itu buku yang tidak dibaca oleh ramai ulama karena dianggap itu filsafat filsafat itu pil atau pil filsafat itu putus itu obat yang putus ini tidak berarti bahwa kehendak Allah mengikuti hamba baik taat atau masyiat bukan hamba sekalipun dia taat dia lemah memenuhi apa memenuhi ajarah memenuhi perintah Allah itu lemah Allah menyurus berbuat baik kita melakukan tetap kita ini tidak mampu untuk melakukan perintah Allah taat taat kepada Allah seperti yang Allah laku inginkan tidak makanya Nabi sampai berubat pas takim kamu umirta engkau mesti tepat seperti yang diperintah oleh Allah itu susah kita kepada orang saja agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya susah kita sudah berpikir apa keinginan dia kita lakukan orang-orang yang bijaksana selalu memaafkan akan kekurangan dan Allah maha bijaksana kalau Allah tak bijaksana lalu kita jadikan ibadah ini sebagai budi baik kita kepada Allah yang kita tuntut balas bagaimana orang ini pun hidayah dari Allah kita melakukannya pun belum tentu sesuai dengan keinginannya paling kurang ulama menerangkan apabila kau melakukan zairan wabatinan itu sudah sesuai dengan keinginan Allah itu kan hukum kita ada pun hukum hakikat wallahu a'lam maka orang yang punya akhlak orang yang Allah berikan sifat baik akan tumbuh sifat harap sifat takut sifat karena Allah yang tahu akan keadaan apciptaannya ada pun kita mendapatkan pahala sebetulnya itu anugerah padel katakan umpama sodakoh itu sodakoh Allah kepada kita bukan karena kita berbuat amal bukan kita tuntut padahal kalau orang sepi menganggapnya perintah syariat ini sebagai bukti syukur bahwa kita diciptakan sudah adapun Allah beri pahala itu adalah kemurahan Allah Allah beri lagi anugerah itu kepada kita kita diciptakan oleh kehendaknya dipilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad atas kehendaknya kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik alim beramal berakhlak kasab suhud Allah yang berih Allah kasih pahala surga pula kalau kita melihat semua itu kita mati kaku di depan Allah itulah hamba itu sebab jika orang dibagi ilmu dibagi amal dibagi kaya semakin sombong maka dikasih dosa agar dia hina kan hikmah dosa itu maka kata orang supi lebih baik dosa daripada taat terkadang bagi seorang hamba kedua-duanya Allah bagi mestinya apa yang Allah bagi jika itu baik dia lebih hamba orang dikasih ilmu lebih hamba dikasih taat lebih hamba kenapa jadi sombong dikasih dosa baru saya orang coba tengok orang tak solat tak ibadah pencuri pembunuh nak masuk mesin saja dia gemetar itu asli hamba Allah sementara orang punya ilmu punya amal tuan guru bla bla rasanya dia ahli jannah yang dia lihat orang itu ahli nar itu pirawan saya mengutip saja itu perkataan supi semuanya sebagai nasihat kepada kita nah maka amal itu tidak akan membalas sama sekali atau menyamai tidak kita sholat ibadah tidak berhenti berhenti kita dikasih umur 70 tahun katakan diambil 15 tahun balik berapa 55 tahun 55 tahun ini kita ditakbirkan oleh Allah ahli ibadah ahli toad ahli juhud ahli warok bla bla semua katakan tidak punya satu dosa sedikit pun dia menuntut mana balasannya ya Allah aku sudah buat semuanya Allah akan minta oke aku ciptakan wujudmu matamu telingamu kupingmu kepalamu perutmu kakimu tanganmu perasaanmu aku bagi kamu orang tua istri anak harta kesenangan kenikmatan kau memakan tidur buang air ya dan semuanya aku berikan kau ilmu aku berikan kau amal aku berikan kau aku minta balasan itu mati sudah hilang kalau kita merasa bahwa hak berhak kita membalas amal pahala ketika orang supi mengatakan jangan beramal karena surga tiba-tiba orang mengatakan bodoh itu orang supi kenapa jadi bodoh berbunyi bodoh dia lihat teks mereka lihat hakikat itu teks tapi mereka ketika ngebahas kita masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah lupa pula dia dengan penghinaannya nah ini apa beberapa pandangan dan kemudian kita apa kita jawab kasih Allah memotong marah ini bukan memotong masa tetapi memotong sebab dan ta'aluk kasih Allah memotong marahnya karena Allah marah karena ada sebab sebab tak ada hilang marahnya jika dosa Allah ampuni tidak disiksa selesai sedangkan Allah mengatakan inna Allah yagfir dhulub jami'an la taknatu min rahmat illah rahmat sabakat godobi perrohmah min lawazimi zatih al-qadima maka kasih sayang itu sifat yang menyertai zat Allah ada pun marah Allah itu berkaitan dengan sebab yang datang dari hamba kemudian membawa Allah marah maka kemudian rahmat itu muncul dari zaman dan marah tidak muncul dari zaman karena masdarnya marah dan godob bukan timbul dari zaman maaf ini salah ini bis sabab karena sumbernya bergantung dengan sebab marah itu Allah marah apakah lawannya ridho tidak ya kalau juga kelihatannya itu lawan itu majaz maksud marah adalah iqabuh ada pun marah adalah gejolak diri dan apa namanya marah yang tajam kemudian tiba-tiba padam dengan adanya dengan sejuknya ridho dan perasaan kasih maka itu hanya sifat manusia kita marah kepada anak orang tua hingga sampai kepada memukul kemudian ketika melihat anak lemah maka tumbuh rasa kasih kepada ya Allah itu sifat kita maka ridho dan marah itu lawan bagi kita kalau Allah tidak Allah hanya punya sifat rahmah saja kasih saja ada pun sifat marah karena Allah menciptakan sesuatu yang dia namakan salah ini sebab Allah nak hukum dia oleh kasih sayangnya seperti seorang emak begini anaknya salah maka emak itu mencubit telinganya sambil menangis tapi marah tapi menangis karena keluar dari kasih marah itu sebabnya anak salah kalau tak ada salah kasih sepenuhnya akhirnya maka akhirnya kata mereka begini dosa itu adalah hikmah toat itu adalah rahmah hikmah rahmah rahmah itu itu sebab bismillahi arrohmani arrohimi dengan nama Allah yang rahmat sudah yang rahmut baik rahman menciptakan alam setah semua dengan sifat rahman lalu rahim memberikan sifat rohanian kepada orang mu'min itu rahim maka kita kepada orang kapir punya rahmat Allah rahmaniyah kepada sama orang mu'min rahimiyah rahmat gak ada godob godob itu Allah gantungkan kepada sebab adalah iqmah yang keluar dari rahmah mereka berkata takut senantiasa menyertai ketika kita di dunia dan nanti dihisap ada pun ketika di surga apakah takut itu ada atau tidak ada ammah zawaluhu anil amin pali anal jannata laisat darasain wa amalin wala parait wala takalip wainamah yadaru na'im wajaza wa yakuluna pidhalik anallaha la yajma' ala abdihim akhapatain ada pun hilang rasa takut itu ya karena dari perasaan yang aman karena surga bukan negeri usaha amal bukan negeri taklib agama perintah pardu bukan surga adalah negeri nikmat negeri balasan maka mereka berkata Allah tidak menghimpun dua rasa takut kepada hambanya artinya orang yang takut kepada Allah di dunia maka aman di hari kiamat orang yang aman dari Allah di dunia maka dia tidak apa namanya tidak apa 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 itu wa man aminahu pid dunia akhapahu pil akhira walami akhaphu itu di syaret tidak ada itu wa man aminahu pid dunia akhapahu pil akhira walami akhaphu itu di aduh wa man aminahu pid dunia barang siapa yang beraman kepada Allah aman dari Allah di dunia dan tidak takut boleh boleh masih boleh dan tidak takut kepada Allah maka dia akan takut di akhirat tetapi yang jelas bahwa rasa takut masih ada yaitu mahabah karena bergantung dengan zat dan zat itu ada selama-lamanya karena Allah punya sifat al-jalal wal-ikram orang-orang supim berpandangan bahwa manusia bahwa manusia dilihat daripada rasa takut dan harap itu adalah untuk ahli bidaya ahli wasat dan ahli nihaya artinya melihat rasa takut dilihat daripada ahli bidaya ahli wasat ahli nihaya punya rasa takut tapi berbeda-beda pada permulaan ahli bidaya maka mereka memiliki rasa dominasi takut ada pun orang yang sudah pertengahan ini orang yang imbang antara khawup dan roja ada pun orang ahli nihaya yang telah sampai kepada Allah ini justru lebih didominasi rasa harap kenapa karena dia sudah tidak melihat bahwa perbuatan atau tidak berbuat itu dari dirinya itu Allah yang menugrahkan kalau dia melakukan satu kedekatan kepada Allah dia berharap ketika dia melakukan dosa dia berharap sebagaimana Nabi Ayyub dia apa namanya membangun artinya filsafat tawakul di dalam tulisannya karena dia tidak melihat bahwa dirinya berbuat bahwa dirinya meninggalkan dan dia terus berharap dan bersyukur dan beliau berkata Allah yang memberi dan Allah yang juga mengambil Kenapa orang supi? Ini kita berbicara orang yang sudah telah sempurna. Para nabi, para rasul, para awliya. Di mana bukan tidak punya rasa takut. Cuma ini dominasi maksudnya. Dominasi itu begitu kuat. Terkadang mereka menyebut rasa harap itu dengan rasa takut. Rasa harap dengan rasa takut. Karena harap dan takut itu hampir tak ada beza. Bagi orang yang sudah tinggi. Nah bagi orang yang bawah, dia memang ada dua, dia imbangkan. Kalau orang yang mula-mula, maka harap pun belum tumbuh lagi. Karena harap itu tumbuh. Harap itu tumbuh dari amal-amal yang toat. Orang pemulakan baru bermula nak beramal. Rasa takut dominan. Tapi bila orang sudah ada amal, ini tengah-tengah, maka ada imbang. Maka ketika orang sudah tinggi, alinnihaya, disini dikatakan hanya harap. Artinya harap dan takut itu sudah tidak ada lagi bezanya itu maksudnya. Takut itu harap, harap itu takut. Sudah begitu. Maka dalam perkataan orang sepi, ada berbeda. Ada yang harap saja, ada yang takut saja. Namun, mereka mengatakan, kalau mazhab Sidna Abi Bakar, itu takut dulu baru roja. Mula-mula takut akhirnya roja. Itu mazhab Sidna Abi Bakar. Karena beliau pernah ditanya, apa yang mula-mula engkau rasakan ketika engkau masuk Islam? Dan apa yang akhir engkau rasakan? Dia bilang, awalnya takut akhirnya roja. Dari perkataan itu dibangun oleh orang supi. Kemudian atas hibroh mereka mengalami kerohanian itu. Maka dia ceritakan. Seperti ini. Maka kita tanpa merendahkan, zauh orang arifin daripada ahli tasawwub. Mereka adalah orang-orang yang sudah menganggap sama antara janji dan ancaman. Dan sudah merasakan lezat akan siksa Allah seperti lezatnya kepahala. Karena mereka hanya melihat zat. Tidak berbeda. Tidak melihat sifat. Ini yang dikatakan oleh mereka, orang yang sudah mencapai ma'ri patuh zat. Maka dia melihat bahwa dia diuji oleh Allah. Baik Allah beri ni'mat atau Allah beri siksa. Itu ujian. Bahkan orang-orang mereka mengatakan, diberi kenikmatan itu lebih berat ujiannya daripada diberi musibah. Ini satu hal lain. Kita tak dapat berpikir begitu. Kita kalau ditanya, mau tak punya uang ke, mau punya uang. Kita tetap mau punya uang. Meskipun dipukul, ditempeleng pipi kita, ditanya lagi tetap punya uang. Ditempeleng lagi, punya uang. Tidak berubah. Tapi mereka sudah merasakan bahwa ni'mat itu lebih musibah daripada ni'mat. Itulah atas dasar pemikiran itulah mereka mengatakan, Berapa banyak orang diberi taat jadi sombong? Berapa banyak orang diberi dosa jadi merasa inak, merasa rendah? Karena rendah itu sifat hamba. Maka dosa adalah anugerah menurut mereka. Dan ini bukan pikiran, ini adalah jiwa. Kita tak boleh meniru apa yang mereka katakan dan apa yang mereka buat. Jika kita berjalan menuju ke sana, akan sampai. Ada pun orang yang menyalahi mereka karena mereka melihat hamba, bukan melihat Allah. Kalau orang sepi sudah melihat Allah. Karena melihat hamba, maka wajib membedakan antara ancaman dan janji. Orang golongan ini akan mengatakan bahwa inkar kepada janji itu adalah sifat membangkang kepada Allah. Ada pun mengingkari ancaman, itu berarti membangkang. Mengingkari janji, berarti itu tadalul. Apa tadalul itu? Bermanja. Tapi kedua-duanya pantulan dari penyakit yang tumbuh dari jiwa seseorang. Maka oleh karena itu sudah waktunya kita bangkit jiwa kita ini dari keruntuhan, dari kerosakan dan kembali kepada iman. Tanpa perlu lari dari Allah dan inat kepada Allah. Menolak, membangkang kepada Allah. Terima. Coba. Orang diberi musibah oleh Allah. Orang supi memandang musibah ini bahasa syariat ujian. Orang supi mengatakan musibah ini adalah tajalli sifat kohr. Ketika Allah memberikan kenikmatan ini tajalli sifat latif, sifat karom. Kedua-duanya adalah penjelmaan Allah. Sudah. Apa penjelmaan itu? Anugerah atau pemberitahuan akan adanya aku. Sudah. Karena Allah rahmat. Kalau melihat hamba, ya ada dua. Melihat Allah, ya satu. Zatnya satu, piilnya satu, sifatnya satu. Ibu sifatnya satu, kasih. Keluarnya, belai dan cubit. Satu keluarnya, tapi karena amba ini mesti mengetahui ini ni'mat. Ini ni'mat, maka ini tidak tahu. Kalau tidak diberi nyakmah. Gelap adalah tidak ada terang. Allah menciptakan gelap agar tahu bahwa itu terang. Kalau tidak ada gelap, mungkin dia tidak akan tahu kalau itu terang. Seperti derita. Bahagia kalau tidak ada derita, bahagia tak ni'mat, tak ada rasanya. maka jangan mengamuk kepada sesuatu yang tiada. Ruangan ini gelap seribu tahun. Sekilas saja terang, hilang gelap itu sekilas. Kita cari terang, bukan mengamuk gelap. Itulah rahmat Allah. Nah, mereka yang sudah melihat Allah itu ada, itu Allah cahaya, Allah rahmat, sudah diberi musibah. Sama ketika Allah memberi ni'mat. Allah memberi rizki karena Allah yarzuk, Allah razaq. Kita sakit, kita menderita karena Allah qahir. Sudah. Berarti Allah. Kenapa ketika enak, Allah. ketika tidak enak, kenapa engkau? Terus ditolaknya. Menolak. Musibah Allah menolak Allah. Ini mereka. Saya pun cakep saja. Diberi musibah pening juga. Tapi inilah din sampai ke sana. Kalau tidak, agama tidak sampai ke kita kalau tidak dibawa oleh orang seperti mereka. Sampainya buruk. Sampainya busuk seperti buah yang sampai ke kita sudah busuk. Tapi kenapa tetap segar? Coba ketika kita menyampaikan kepada orang agama dari kita. Rosak. Penuh panatis, penuh persedisian, penuh jidal, penuh kebencian, penuh. Pro dan kontra penuh. Jika agama disampaikan secara utuh, rahmatan mil alamin. Ini tentang khaup dan roja. Kita sudah ke-6. Ini khaup dan roja ini paling banyak ini. Sampai ke-8 dia. Yang lain 7. Sub. Ini sampai ke-8. Kita sudah sampai ke-5. Ini ya. Bagi tiga. Karena kita ada satu lagi yaitu At-Tasbih wa-Tanzih. Baik. Ya insyaallah kita sambung lepas zuhur. Ya. Lepas zuhur ya. Kita hatamkan tiga sab al-khaup wa-roja ini. Agar asar lepas asar dan malam kita boleh hatamkan yang terakhir At-Tasbih wa-Tanzih. Kalau At-Tasbih wa-Tanzih ini hanya hanya 5 sab tajuk. Tapi sebetulnya At-Tasbih wa-Tanzih ini yang paling rumit ya. Maka saya batasi hanya 5 saja. Sebetulnya saya tadinya ingin meluaskan luas sampai 10. Saya pikir nantilah saya buat buku khusus satu tentang At-Tasbih wa-Tanzih sehingga sempurna ditinjau dari berbagai sisi. Kemudian akhirnya saya ringkaskan menjadi 5. Ini pun ringkas sangat. Tapi cukup untuk menjadi asas memahami bagaimana orang sepi mengajak untuk beriktikan meyakini kepada Allah bayana Tasbih wa-Tanzih. Terminologi yang diciptakan oleh orang supi Tasbih wa-Tanzih. Jadi kesalahannya ketika orang mendengar supi bayana Tasbih wa-Tanzih dia terus otaknya itu ya merujuk kepada istilahat kalamiyah ilmu kalam dan teologi. Terus dia coba ukur dengan ini bukan ini ilmu yang dicapai oleh orang sufi antarik syuhud. Kalau kemudian tidak memakai teori asairah bukan berarti menolak asairah. Bukan. Justru umpamanya begini. Jika akal itu cahaya maka iman adalah dalam pangkuan akal. Itu cahaya. ilmu itu kan akal. Itu cahaya. Tetapi kalau tidak dalam pangkuan iman maka cahaya akal itu kecil saja. Tapi ketika ada pangkuan iman maka akal itu akan bercahaya. Atau seperti begini. Ketika mata melihat bintang maka mata akan mengatakan bintang sangat kecil dibanding bumi ini. Lalu bertanya dia kepada akal betul kah wahai akal tidaklah bodoh bintang itu lebih besar daripada bumi ini bodoh kau. Maka kata mata sampai mati aku tidak akan mengakui kalau bumi itu lebih kecil daripada bintang malah bintang di mataku kecil. Ya sudah lah kita memang berbeda. Maka akal mengadu kepada hati. Si mata itu kurang ajar. Dia mengatakan bahwa bintang kecil padahal setelah melalui penelitian dan dalil-dalil bintang justru lebih besar daripada bumi ini. Bukankah begitu wahai hati? Tidak. Semua itu tidak ada yang ada hanyalah Allah. Oh engkau lagi gila daripada mata. Kita tidak akan pernah bertemu. biarlah masing-masing dengan kapasitinya dan kita memang terus akan melihat mana hakikat dan mana suratul hakika. Dan Allah berikan idrak ada idrakul ayun ada idrakul akal ada idrakul kalb. Itu sebab ayat pertama yang Nabi suruh kepada Nabi ikra' ikra' biaynik wabi aklik wabi kalbik objek yang dibacanya terbuka lebar dengan matamu pikiranmu dan jiwamu tetapi ikra' itu bismi robbik ismi robbik adalah iman ikra' adalah ilmu maka ilmu mesti di pangkuan iman kalau tidak menjadi liberal akhlaniyah itu sebab imam al-ghozali ketika menulis ikhya' ulu muddin seolah-olah mengimani ilmu syariat kalau tidak tidak menyebut mengimani tapi ikhya menghidupkan merohanikan karena kalau tidak apapun yang dibicarakan tentang agama baik masalah pikir dan masalah tauhid selama bukan dengan rohani itu ukul kita membaca pikir bil ukul membaca tauhid bil ukul tapi jika punya tasawuf maka pikir dan tauhid bil ruhaniyat ba'dal ukul dan itulah kesempurnaan manusia naqifuna walhamdulillah al-fatihah